Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sama saya si teknisi Ndeso Guys ini ada satu video yang dulu tahun 2018 itu saya lupa ya untuk upload Mudah-mudahan bermanfaat Nah ini saya tuh mau berangkat ke konter tapi Saya lihat anak saya tuh kulas banget guys Dia lagi tidur dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya Thanks Bye Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Ndeso Gimana kabar Sobat Exo Baik-baik selalu ya Oke ini ada Nokia C101 ya Jadi ceritanya yang punya ini karena kehujanan Jadi dikantongi terus masuk hujan gitu Lalu terus dibiarkan ya Jadi ada proses pembiaran beberapa hari Terus dibawa ke tempat saya Nah ini kelihatan ya tulisannya Namun lampu gelap gulita karena belum bayar pulsa Oke kita buka saja Dan untuk memastikan supaya kita cek apakah jalur LCD Ataukah ada sobek di fleksibel LCD nya ya Ya kalau kita lihat sih kayaknya aman-aman away ya Karena memang tidak ada robek sama sekali Dan untuk mempercepat ya kita Langsung aja ya seperti ini kita Cut atau kita cutter Hingga kelihatan pin nomor 2 nya ya Nah ini untuk masalah pin Penghitungan Pin itu tergantung kita melihatnya ya Kalau kita lihat dari posisi sebelah kanan Itu ya berarti perhitungannya ini pin nomor 2 Jadi kalau kita melihat dari kiri ya pin nomor 11 ini ya Namun saya dari dulu selalu menerapkan dalam diri saya pribadi Kalau saya ngitungnya itu ya dari kanan ya Kalau jalur lampu itu pin 2 dan pin 3 Nah ini kita coba untuk pin 2 langsung jumper ke kapasitor jalur pin 2 ya Dan mungkin timbul pertanyaannya buat sobat semua Bagaimana kita bisa tahu kok langsung pin 2 langsung di jumper ke kapasitor gitu ya Nah jadi begini Setiap kita temui kasus Sobat semua coba lakukan sesing google ya Seperti contoh ini ya Nokia J101 Lampu mati gitu ya Nah nanti di halaman google itu banyak gambar-gambar jalur ya Nah itulah yang kita jadikan referensi untuk menangani kasus-kasus perbaikan ponsel ya Makanya kalau terjadi seperti ini Kebanyakan ya Kasusnya jumpernya disini ya Kalau misalnya ini mati lampu Jumpernya pin 2 langsung ke kapasitor atau ke sebelahnya ya yang pin itu Nah seperti ini Jadi usahakan sobat semua bila terima servisan Apapun kasusnya Cari referensi di google dulu ya Untuk memudahkan Itulah metode cepat Supaya lebih Memahami ya Jadi bukan berdasarkan asal-asalan ya Semua ada dasarnya Dengan kita melihat kasus Lalu kita kembangkan Nah ini kok Seng nyala cuman tombolnya tok Ya berarti LCD itu lampu masih keadaan mati ya Namun Kita belum bisa menyimpulkan LCD lampunya mati Kemungkinan memang jalurnya belum pas ya Ini saya lepas aja Supaya saya mau presisikan Kembali dengan Tambahkan timah di pin-pinnya ya Karena saya lihat korosi tadi Sampai itu lihat ya Pin 2 jalurnya putus ya Jadi jalur dari atas ke bawah Itu putus untuk pin 2 Nah untuk memperbaiki Atau mempresisikan Jalur pin Ya kita tambahkan timah ya Jadi kita tambahkan seperti ini Supaya jalur lebih lancar ya Ibarat peredaran darah kita itu Lebih lancar kan Lebih sehat Ya HP pun begitu ya Jika kita Bersihkan baru kita tambahkan timah itu Proses Arus Untuk melintas itu Lancar ya Ibarat seperti jalan tol Bebas hambatan Ya Ini jalur Lampu di pin 2 ya Perlu diketahui Di Nokia Jalur pin lampu itu Nomor 2 Dan 3 ya Tapi umumnya Yang sering putus di pin 2 Dan ini juga tergantung Cara pembacaan kita ya Umumnya Kalau saya bilang Dari jalur kanan Jadi Ngitungnya itu dari kanan Itu berarti pin 2 Kalau sobat semua Ngitungnya dari kiri Itu pin 11 ya Namun saya Lebih simple ini Mengatakan pin 2 Oke ini kita sambungkan lagi Ke Pin nomor 2 Setelah kita Jemper yang awal tadi Kan kita sudah rapikan ya Dan semoga Darahnya semakin lancar Hehehe Peredaran arusnya Maksudnya ya Semakin Lancar Sehingga Arus yang masuk ke LCD Buat lampu Terpenuhi Hehehe Oke ini kita coba Last time And Finale Mudah-mudahan Goal Ya Mantap jiwa Mempesona Ya muncul Nokia ya Artinya Tadi awalnya Jalur kita sudah betul ya Untuk jemper Cuman Mungkin karena korosi Jadi Untuk pin nomor 2 Itu gak Gak lancar ya Jalur konsumsi Arusnya ke Lampu LCD Itu belum Tersalurkan Ya kita Coba Pasangkan kembali Dan kita Rapikan Supaya Lebih Menawan Hehehe Jadi simple ya Untuk ngatasi Nokia C101 Dalam keadaan Mati Lampu Ya Sudah Kondisi Sudah oke Dan Yang perlu kita Siapkan Ya Notanya ya Beserta Tanda tangan Sobat semua Oke Itu saja ya Pembahasan Mengenai Nokia C101 Semoga Bisa dijadikan Manfaat Buat kita Semua Dan menjadi Berkah Buat kita Semua Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa